Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita sedang bersama seseorang yang luar biasa Salah satu orang tua murid dari SMP Mamadiyah Alkausanko dan khusus Siapa beliau? Biar beliau langsung yang berkenalan Pasti tidak asing buat kita semua Selamat pagi Selamat pagi, Assalamualaikum Alhamdulillah semuanya baik, berjalan lancar, anak-anak sehat Insya Allah semuanya baik Kegiatannya cukup padat, ini kami terima kasih sudah diizinkan untuk bertemu ini Kami ini mau banyak bertanya alasannya Panjendingan dulu Mas Evan Sivan yang sekarang sudah lulus Sekarang di SMA Dan sekarang ada Mas Fahri Fahri Anak saya yang ketiga Pendapatnya Panjendingan tentang sekolah Kalau kita rujuk ya Mas Pak Guri Saya sendiri dulu lulusan dari SD itu Wah luar biasa, dari SD IT SD Bukan namanya MIM Oh dari Muhammad Madrasah Ibtidakiyah Muhammadiyah Gumpang Sekarang loh Kalau saat itu kan gedungnya Rakyat Nusew Kalau teman saya sekelas saja berapa ya belasan seperti itu Alhamdulillah perkembangannya sekarang luar biasa Ditegang oleh pemuda-pemuda harapan bangsa Jadi guru-guru yang muda-muda kekuatannya bukan evolusi lagi Tapi revolusi Rapid cepat seperti itu Jadi kalau saya lihat Kenapa anak saya Disitu di SD IT Mohamadiyah Al-Kawasar Gumpang Yang saat ini juga muncul SMP Mohamadiyah Al-Kawasar Program khusus Itu Kenapa? Saya lihat SD nya juga Luar biasa bagus Muncul SMP nya Saya masukkan ke SMP nya Nah ya itu Begitu SMP nya disitu Ya kurang lebih Induk SMP nya sama Kurang lebih kualitasnya Ya bagus Gedungnya pun bagus Saya tidak Belum pernah mengalami SD SLTP SLTA itu Gedung tingkatnya gitu Sekarang Dalam waktu yang singkat Kegiatannya apapun Saya lihat bagus Dulu Kalau kita mau Cari sekolah yang bagus Pasti di luar kota Minimal tengah kota Solo atau dan sebagainya Ini di lingkungan kita sendiri ada Saya tidak menyangka Bahwa di tengah Masyarakat Muncul SMP Mohamadiyah Al-Kawasar Program khusus ini Yang program Budi pekertinya Agamanya Mungkin semuanya banyak Bagus-bagus Terima kasih Terima kasih Bapak sudah Dan juga Bapak ini kan Di masa pandemi Ini siswa Siswi Tidak boleh Ke sekolah Bapak Jadi dari Semang cukup ketat Seperti libur ya Mas Perai terus Sekolahnya Dari rumah Pendapat Panjenengan Program-program Selama Covid-19 ini Yang ada di SMP Mohamadiyah Al-Kawasar Program khusus ini Ya sebetulnya Kalau saya lihat Di SMP Itu disini Yang namanya Covid itu Memang memberikan Sebuah jarak Terhadap kita Bagaimana anak Untuk bertemu langsung Itu tidak Tetapi Saat ini Memang Covid Anak saya Saya lihat pun Juga Kalau pagi Itu sudah Dilosor Di depan laptop Dipan laptop Dipan laptop Duduk dan sebagain Seperti itu Mereka serius juga Menjalani itu Bahkan Secara tidak Langsung Anak saya itu Juga Komputernya Oke Mengoperasikan ID-nya Bertambah Iya Jadi Program seperti ini Memang di masa digital Seperti ini Kita tidak bisa Ngelepas dari Yang namanya Apa namanya Teknologi Iya Pembimbingan Selain di situ Gurunya pun Ada program fisik Kita Itu dulu saya Ibu guru Pernah Kesini om visit Jadi Saatnya Memang Kita harus Mengikuti Perkembangan zaman Secara kedisiplinan Bapak Kami kan Mekawasannya Dari jauh Ya Apa Pembelajaran Daring dengan Berseragam Seperti itu Masuk Program-program Ibadat Ya 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 Sebetulnya Itu Kalau ada input Output Outcome Dukan Kesesuaian Jangka panjang Bahwa sesuatu Sekolah itu Menelorkan Atau Menghasilkan Anak saya Misalkan Fahri lulus Dari SD lulus Dari SMB Seperti itu Outputnya Outcome Itu hasil Yang penerapannya Di lingkungan Kami Bahkan Wonseu Saya itu Kadang mau acara Itu Hujan Hujan Wah Ayo sholat Di masjid dulu Iya Beribu alasan Langsung Iya Itu Itu salah satu Yang saya rasakan Gitu Dan bahkan Anak SD Anak SMP Kelas 1 Ya Waktu sholat Subuh Luhur Asa Makhrib Dan isya Mereka Tanpa Diminta Tanpa Dia melakukan Sendiri Itu Tanpa Punya Kesadaran Iya Luar biasa Ada Hal yang mungkin Saya sampaikan Sedikit ya Jadi artinya Bahwa Sebetulnya Partisipasi Masyarakat Terhadap Sekolah Itu Harus Jadi Harus Adanya Komunikasi Baik Komunikasi Untuk Output Dan Outcome Apa yang Dimaui Masyarakat Kesesuaiannya Masyarakat Disini Orang tua Wahan murid Dukup Dengan Pengembangan Yang akan Datang Selama Bahwa Sekolah Itu Mempresentasikan Hal yang Bagus Tentang Apa Kekurangan Pembiayaan Finansial Sebenarnya Bisa Dikomunikasikan Selama Bahwa Uang Yang Dibantukan Itu Menghasilkan Anak-anak Kita Yang Hebat Seperti Itu Terima Kasih Terima Kasih Banyak Ini Sama Sama Mualimu 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 Maaf Apabila Dari Diskusi Kami Tadi Ada yang Kurang Berkasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diminum Assalamualaikum Assalamualaikum Saat ini Anak saya Sekolah Di sana Luar biasa Dalam Waktu Singkat Bahwa Perkembangannya Yang Dari SD IT Alkausar Sekarang Dalam Waktu Yang Tidak Memuncul SMB IT Alkausar Gedungnya Tingkat Bagus Fasilitasnya Ada AC Ada Pogiatan Penunjang Luar biasa Jadi Kalau Kita Lihat Sebuah Perkembangan Yang Ada Di SMP Mohamadiyah Alkausar BK Ini Perlu Dianjungi Jempol Karena Di lingkungan Kita Sendiri Kadang Kita Menemukan SMP Susah Kita Harus Jauh Pergi Ke Luar Kota Tapi Disini Kita Akan Lihat Gurunya Profesional Budi Bekerti Agamanya Juga Bagus Maka Kita Saatnya Memajukan Mendukung Berpartisipasi Tentang SMB IT Mohamadiyah Alkausar Kemuatan Lokal Pun Juga Dimasukkan Semuanya Termasuk Kemuatan Lokal Ini Terima Kasih Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh navigating gagal In Duduk Yeah Mat presto Can To Em A